Intro Syahrini jadi bahan pertawaan keluarga Reino Barak buka tutup panci panas, asapnya nyembul ke muka Kehidupan Syahrini dan Reino Barak setelah menikah tidak luput dari sorotan netizen Segala gerak-gerik mereka berdua tidak pernah lepas dari sorotan kamera bahkan hingga detail selalu diawali baik oleh haters maupun penggemarnya Belum lama ini Syahrini tengah berkumpul dengan seorang keluarga besar untuk merayakan ulang tahun ayah Reino Barak yakni Rosano Barak Di salah satu restoran mewah yang ada di salah satu kota Jepang Syahrini kedapatan tidak fasi dalam berbahasa Jepang ketika Reino Barak dan yang lainnya tengah berkumpul si pelantun lagu berjudul sesuatu itu malah kedapatan asyid membuka tutup panci dari kukusan panas secara diam-diam Belum lama ini akun Instagram atchangliwillneverday mengunggah cuplikan video dimana Syahrini kena asap panas saat buka tutup panci kukusan WKWK nasib muka kena asap panas cuma boleh foto dan video-video tutup panci dan tutup kukusan Segala tutup panci dan kukusan diangkat-angkat buat di videoin Macam ODGJ orang gila tulis akun tersebut dikutip oleh timhops.id Dalam cuplikan yang diunggah nampak keluarga Reino Barak sedang berkumpul di sebuah restoran sembari bercakap menggunakan bahasa Jepang Syahrini terlihat menyendiri tidak ada yang ajak ngobrol konon keluarga Reino tertawa saat si prinses buka panci kukusan yang membuat asap panas mengenai wajah Semua pada ngobrol ketawa-ketawa Syahrini malah buka tutup panci kukusan panas jadi aja asapnya kena muka katanya Menurut akun tersebut hal yang dilakukan Syahrini di tengah keluarga Reino Barak dianggap tidak sopan dan hanya mempermalukan diri sendiri Syahrini buka tutup panci kukusan panas tidak higienis karena dikhawatirkan makanan tersebut akan terkontaminasi kotoran Dalam hati tamu papasanya pasti padang ngikit Ini mantu Syahrini apa enggak pernah dikasih makan Sampai buka-buka tutup makanan menurut Eke sama sekali tidak sopan lho enggak higienis juga Gimana kalau bulu-bulu baju kawe budek ngelotrok jatuh ke makanan ungkapnya Cuplikan video Syahrini buka tutup panci di acara keluarga Reino Barak yang dunggak ulang oleh akun tersebut ternyata mencuri perhatian dari banyak netizen Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 617 orang Ratusan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Kebanyakan dari mereka menuliskan komentar jika di Jepang Syahrini sering diajukan oleh keluarga Reino Barak Ternyata bukan liburan sosok ini tersebut Reino Barak dan Syahrini ke Jepang untuk cari kerja karena menggur Beberapa waktu terakhir Syahrini rutin mengunggah foto dan video dirinya dan suaminya Reino Barak yang sedang berada di Jepang Foto dan video Syahrini dan Reino Barak yang sedang berada di Jepang itu Hapis video Syahrini diunggah di akun Instagram Finsess Syahrini Dalam foto dan video tersebut terlihat Syahrini dan Reino Barak yang menghabiskan waktu bersama dalam beragam kegiatan Mulai jalan-jalan makan di restoran hingga mandi di onsen Dengan semua dokumentasi itu citra glamor mewah dan daya raya yang selama ini melekat pada pasangan tersebut semakin kentara Namun ternyata semua yang terlihat di media sosial itu disebut berada berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya Hal itu terungkap dalam sebuah tangkapan layar chat whatsapp yang merisik penerawangan seorang peramal yang bernama Bunda Nadira Tangkap layar chat whatsapp itu lalu diunggah oleh akun Instagram Ad Swambedano Official 99 pada beberapa waktu lalu Dalam unggahan itu Bunda Nadira mengatakan bahwa kunjungan Reino dan istrinya ke Jepang itu hubungkan dalam rangka liburan dan jauh dari kata mewah Menurut penerawangannya kedatangan pasangan tersebut ke Jepang berkaitan dengan kondisi ekonomi Keduanya yang sudah mulai turun Ramal itu menyebut Reino sengaja diminta orang tuanya untuk ke Jepang untuk diberi pekerjaan yakni mensurvei restoran dan hotel untuk proyek orang tuanya itu Maksud orang tua Tono panggilan netizen untuk Reino Barat supaya anaknya gak nganggur-nganggur banget Demikian tertulis dalam chat tersebut Dengan adanya pekerjaan itu lanjut Bunda Nadira Reino bisa mendapatkan pendapatan untuk kehidupannya meski hanya sedikit Namun ternyata kunjungan ke Jepang dengan maksud demikian melalui manfaatkan Sherini untuk menjadi ajang pamer di media sosial Dikasih kerjaan dengan dulu tapi malah jadi ajang budek ini Sherini pamer liburan Ungkap ramal itu Hal lain yang dianggap dalam penerawangannya itu ternyata selama di Jepang Sherini tidak tinggal di selanjutnya Ada pun sila yang beberapa muncul di foto yang dimulai Sherini di akun webfocsnya adalah milik seseorang yang semuanya dijadikan tempat tinggal mereka secara gratis selama di Jepang Pernyataan Sherini dan Reino Barat tak pernah lepas menjadi serutan publik hampir 4 tahun mempunyai pendukung rumah tangga tibuannya selalu terlihat harmonis menutup belakang tiba sepertinya perlindungan syarney dan rindu barat disukaran akan berakhir isu percayaan mencuat disebut karena syarney tak kunjungi anak dari rindu barat takkan tetapi tegaknya tampak tak terpengaruh dengan berita yang ada dan justru semakin memperlihatkan hidupan rumah tangganya yang harmonis bersama rindu barat dari turun juga syarney melewat sosial media miliknya sebelum mereka dengan syarney rindu barat ternyata sempat mendapatkan pesan pesan dari seluruh ibu da rindu barat mempunyai sempat menghasilkan kepedasan putra yang terlalu mencari kenyataan hal tersebut dilengkapi oleh rindu barat terhadap mencari dengan jenis kormuzel diakui rindu barat setelah hubungannya kendas dengan luna maya yang menghasilkan pertifikan untuk menikah saat itu maka rindu barat mengaku hampir tak percaya dengan sebuah pernikahan rindu barat mengatakan bahwa rindu mengeringkan untuk menikah yang namanya satu turun terlihat di belakang hal sebetulnya sudah menikah play nilai sebetulnya seberang menikah isi kormuzelnya setelah menikahnya kormuzelnya berat di bandingu namanya sebelum menutupkan untuk menikah isi kormuzelnya rindu barat berasal kan ibu dimana saat terlengkau sempat berkesan jilarangnya akan segera berkormuzi Tapi saya pernah dapat kesalahan dari rindu saya Suatu saat kamu akan ketemu orangnya Dan kamu akan berikah Tanya-tanya gak lama lagi Dia pernah bilang begitu katanya Saya bilang ya semua orang itu impiannya begitu Saya tidak pernah ditahukan Tapi memang benar kejadian Dan cepat sekali Untuk terindah barat Terima kasih telah menonton